Kitab Pengkhutbah, Pasal Delapan Alangkah baiknya menjadi orang bijaksana yang mengerti berbagai hal dan yang dapat menjelaskan serta menafsirkan hal-hal itu. Kebijaksanaan menyenari wajah orang dan melembutkan kekerasan wajahnya. Taat kepada Raja Taatilah Raja sesuai dengan sumpahmu kepada Allah. Janganlah berusaha melepaskan diri dari kewajibanmu sekalipun kewajiban itu tidak menyenangkan. Karena Raja menghukum orang-orang yang tidak taat. Perintah Raja didukung oleh kuasa yang besar dan tidak seorang pun dapat melawan atau meragukannya. Orang yang menaati Raja tidak akan dihukum. Orang bijaksana akan mencari waktu dan cara untuk melakukan apa yang diperintahkan Raja. Ya, ada waktunya dan caranya untuk segala sesuatu walaupun orang dibebani dengan kesusahan. Karena tidak seorang pun mengetahui masa depan. Bagaimana orang dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak seorang pun dapat menahan nyawanya supaya jangan meninggalkan tubuhnya. Tidak seorang pun dapat menolak maut atau mempunyai kuasa mencegah datangnya hari kematian. Tidak seorang pun dibebaskan dari keharusan turut berperang pada masa perang dan dari pergumulan yang mengerikan itu. Kejahatan seseorang pasti tidak dapat menolongnya pada waktu itu. Aku telah merenungkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Di mana orang menggunakan kekuasaan untuk saling mencelakakan. Aku telah melihat orang-orang jahat dimakamkan. Sementara teman-teman orang jahat itu pulang dari perkuburan, mereka lupa akan kejahatannya dan memuji-muji dia di kota tempat ia melakukan banyak kejahatan. Alangkah anehnya. Karena Allah tidak segera menghukum orang-orang berdosa, orang merasa bebas untuk berbuat jahat. Tetapi, walaupun orang melakukan kejahatan sebanyak seratus kali dan tetap hidup, aku tahu benar bahwa orang yang takut akan Allah, keadaannya akan lebih baik. Orang jahat tidak akan hidup lama dan baik. Hari-hari mereka akan berlalu secepat bayangan karena mereka tidak takut akan Allah. Ada suatu keanehan yang terjadi di atas bumi ini. Orang-orang benar menerima ganjaran yang seharusnya diterima orang jahat, dan orang-orang jahat menerima pahala yang seharusnya diterima orang benar. Ini pun sia-sia. Kemudian aku memutuskan untuk menggunakan waktuku untuk bersenang-senang karena aku merasa bahwa di seluruh permukaan bumi ini tidak ada yang lebih baik bagi seseorang selain makan, minum, dan bersenang-senang. Itulah kebahagiaan yang diharapkannya akan tetap dinikmati sepanjang hidupnya, dalam segala pekerjaan berat yang diberikan Allah kepada manusia, dimanapun juga. Dalam usahaku mencari kebijaksanaan, aku memperhatikan segala apa yang terjadi di seluruh bumi, segala kegiatan yang tidak ada hentinya, siang maupun malam. Aku menyadari bahwa hanya Allah yang dapat mengetahui segala galanya, sedangkan orang yang paling bijaksana yang mengatakan bahwa ia tahu segala galanya, sebenarnya ia tidak tahu.